Pemirsa polemik uji coba sistem satu arah jalan lingkar kampus berlanjut menjadi bahasan pokok dalam dialog publik yang digelar oleh PWI Jember beserta Universitas Jember Senin Pagi. Dalam dialog yang turut dihadiri Bupati Hendi Siswanto itu, penataan PKL dan kultur masyarakat di kawasan kampus menjadi salah satu topik utama. Dialog publik bertajuk penerapan sistem satu arah di sekitar kampus Gakbahayata ini berlangsung di salah satu hotel. Jalan Karimata, Kecamatan Sumber, Sari Senin Pagi. Diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jember serta Universitas Jember hadir langsung sebagai pembicara Bupati Hendi Siswanto, Kasat Lantas Polres Jember, AKP Arum Inambala, Pengamat Lalu Lintas Sonja Sulistiono, dan Ketua DPRD ITKON SAUKI. Mereka berdialog dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari perwakilan akademisi, legislatif, ojek online, pedagang kaki lima, serta kaum disabilitas guna mengurai polemik yang disebabkan oleh uji coba sistem satu arah di empat ruas jalan lingkar kampus yang hingga kini masih terus menuai pro dan kontra. Bupati Hendi secara khusus mengapresiasi adanya dialog semacam ini untuk mengurai polemik, agar suara-suara pihak yang terlibat langsung dapat didengar dan ditindak lanjuti. Lebih lanjut, Bupati siap menerima rekomendasi apapun yang dihasilkan dalam dialog publik kali ini. Dengan catatan, para pedagang kaki lima tetap menjadi lahan emas bagi Kabupaten Jember, dan tidak dikorbankan begitu saja. Menurut saya, PKL tidak bisa disalah-salahkan. Ini kan sudah, metik KL bukan hari ditumbuh, ini sudah dari dulu, 20an tahun di sana, Pak. Dan baru sekarang kita mau tata. Tentunya kita harus sama-sama posisi kita. Kenapa dari dulu tidak dibersihin dulu, dari dulu sebelum ada, sebelum ada 1-2. Sekarang sudah mulai meletap, baru bingung semuanya. Nah ini sudah biasa. Di Indonesia semuanya sama seperti itu. Apalagi di Jember yang sudah sangat berkembang seperti ini, tentunya PKL semakin istikomah di situ. Nah mari kita tata bersama-sama. PKL kita ajak bersama-sama. PKL juga punya keluarga. Itu menjadi tanggung jawab saya juga untuk memakmurkan mereka. Jangan jalannya saja bagus, tapi PKL yang tidak bagus, saya tidak mau. Harus ada di situ. Di situ ada kampus, harus ada kontribusi. Jangan sampai kampus itu seperti mercusuar gading saja ya. Seperti menara gading saja ya. Yang hanya bagus di atas tapi di bawahnya tidak. Harus bisa ada kemaslahan semua. Selain penataan PKL, pemasangan pelican crossing atau jalur penyeberangan juga menjadi usulan penting dalam dialog kali ini. Dimana untuk mensukseskan rencana tersebut, butuh sosialisasi lebih dari pihak terkait guna mengubah kultur masyarakat, terutama pengguna jalan. Kultur masyarakat Jember yang harus berubah, kita punya pelikan cross situ, kalau sudah polen-polen itu Selalu setiap hari, Surabaya yang jalanan begitu kuat dan sangat besar. Itu semuanya tidak akan berhenti ketika ada pelikan cross situ, polen-polen itu. Tapi ternyata di Jember, bahwa sudah ada itu, kita yang pernah sudah berkata semua itu. Sama yang seluruh-seluruh-seluruh, misalkan ini mungkin adalah Jember ini orang sepuluh-sepuluh di depan ini. Diharapkan adanya dialog publik ini ke depan mampu mengurai persoalan penataan PKL serta sistem satu arah di kawasan kampus sebagai lahan emas Kabupaten Jember. Anas Sidayat, News FTV Jember, melaporkan.